Partai Buruh dipastikan tidak akan mendukung Anis Perswedan dalam Pilpres 2024 Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum atau Ketua Partai Buruh Said Iqbal Ia pun belak-belakan mengungkap alasannya tak mendukung Anis menjadi capres Alasan pertama karena sikap judul bicara Anis yaitu Sudinman Said yang dianggap olehnya mengobok-ngobok Serikat Buruh sehingga dapat mempengaruhi negatif di internal KSPI dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Said Iqbal menganggap hal itu bertentangan dengan prinsip Partai Buruh yang keputusan ada pada akar rumput Sementara alasan lainnya lanjut Said yaitu Anis dianggap telah berkhianat kepada Partai Demokrat Bahkan Said Iqbal menyebut bahwa Anis sebagai karyawan partai lantaran hanya mengikuti arahan dari majikan partainya saja Diketua Partai Buruh mengklaim akan memberikan suara yang tidak sedikit di Pilpres 2024 Said menyebut nantinya Partai Buruh akan menyumbangkan sebanyak 6,5 hingga 10 juta suara untuk sosok capres 2024 yang dibilihnya dan dengan deviasi kesalahan sebanyak 2% Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya